Informasi terbaru dan penting untuk besok Senin 20 November 2023 Surat Undangan Pengambilan BLT El Nino 400.000 rupiah SP2D sudah turun untuk BLT El Nino KPMPKH dan BBNT jangan lupa bawa 3 berkas ini Kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin Amin Yarubal Alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Informasi terbaru dan penting untuk besok Senin 20 November 2023 Surat Undangan Pengambilan BLT El Nino 400.000 rupiah SP2D sudah turun untuk BLT El Nino KPMPKH dan BBNT jangan lupa bawa 3 berkas ini Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang rini menyimpanikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Informasi terbaru dan penting untuk besok Senin 20 November 2023 Surat undangan pengambilan BLTL Nino 400 ribu rupiah SP2D sudah turun untuk BLTL Nino KPMPKH dan BPNT jangan lupa bawa 3 berkas ini Nah teman-teman semua besok sudah memasuki minggu ketiga di bulan November tahun 2023 ini ya Dan insyaallah besok itu adalah pengambilan atau pencairan dana PKH maupun BPNT tahap 4 Yang cair melalui pihak PT POS Indonesia Karena teman-teman sendiri sudah ada yang menerima undangan dari pihak POS ya pastinya Dan teman-teman yang lain yang cair melalui KKS pastinya Hingga saat ini menunggu pencairan bantuan langsung tunai L Nino Nah apakah SP2D untuk BLTL Nino sudah turun? Simak terus ya informasi selengkapnya setelah ini Nah bagaimana dengan BLTL Nino 2023? Apakah akan dicairkan secara bersamaan di POS? Sampai saat ini belum ada informasi dari kantor POS terkait SP2D ya Atau surat perintah pencairan dana atau dana bayak Tapi pemerintah akan 100% menyalurkan bantuan ini paling sebelum tahun 2024 Jadi paling lambat ya pastinya sebelum tahun 2024 Untuk BLTL Nino ini akan segera dicairkan Nah bantuan L Nino disalurkan kepada 18,8 juta KPM Yang merupakan penerima bantuan program sembako atau BPNT Jadi apabila KPM terdaftar sebagai penerima BPNT tahun ini Maka secara otomatis juga akan menerima bantuan L Nino tersebut ya Saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia Sedang dalam tahap penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Untuk bantuan L Nino ini yang dijadwalkan rampung pada bulan November ini Jika DIPA sudah rampung disusun Maka bantuan akan segera disalurkan kepada penerimanya Yang merupakan penerima bantuan BPNT Yang telah terdaftar di DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah bagaimana dengan untuk KPM PKH Nah disini yang tertulis hanya 18,8 juta KPM BPNT saja ya teman-teman semua Jikalau untuk KPM PKH dikaitkan Maka totalnya menjadi 28,8 juta KPM Nah tapi kita tunggu saja ya teman-teman semua Hingga besok atau minggu ini Minggu besok mohon maaf Minggu besok siapa tahu untuk KPM PKH juga mendapatkan bantuan L Nino Amin Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Namun satu kali lagi Rini ingatkan ya Jikalau teman-teman semua Mengambil dana BLT L Nino Ataupun PKH maupun BPNT tahap 4 Yang cair melalui pihak PT.Pos Indonesia Jangan lupa membawa 3 berkas Yaitu KK Asli, KTP Asli dan Undangan dari pihak PT.Pos tentunya Nah Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh